Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Mas Gilang, karena hari ini Mas Gilang menjadi Presiden Arema, siapapun yang menang antara Arema dan Rans hadiahnya, kasih lihat dong, 200 juta Laga uji coba bertajuk football sinergi antara Arema FC dan Rans Cilegon United, FC telah dilangsungkan minggu malam waktu Indonesia Barat Hasilnya, Arema menang telak 6-2 atas Rans Cilegon United, telah laganya berlangsung di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jilaga semalam awalnya kedua tim sama-sama saling menunjukkan determinasi mereka di pertandingan ini Rans Cilegon sepertinya bisa mengimbangi Arema pada momen tersebut Setelah saling beradu peluang, gol pertama Arema FC tercipta pada menit ke-11 Febi Eka Putra memaksimalkan kesalahan keeperan, Sandi Firman Shah yang gagal menguasai bola di area sendiri Namun, keunggulan tim Tuan Terumah tak bertahan lama Betis Wanggai sukses memanfaatkan celah di sektor pertandingan Arema FC Dengan menyambut umban matang dari seorang eloko Wanggai pun berhasil menyamakan skor menjadi satu sama melalui sepakan kerasnya Selesai gol, Wanggai pun lalu memeluk Gonzalez pada saat mereka merayakan gol tersebut Wanggai nampak sumbernya mendapatkan suplai bola yang memanjatanya di depan kawan Sayangnya, setelah momen tersebut Tim Bransilukon MC Adosrela Gawang mereka dibombardi oleh tim Arema Skor 6-2 menjadi hasil akhir uji coba kedua tim Laga uji coba bertajuk football sinergi antara Arema FC vs Trans Silicon United FC Telah dilangsungkan pada minggu malam kemarin Hasilnya, Arema menang telah ke-6-2 atas Trans Silicon United Telah melangganya berlangsung di stadion kanjuruhan keabupaten Malang Laga pada mulanya berjalan imbang Baik Arema FC setelah Trans Silicon FC sama-sama saling kuat dalam menyerang Namun, Trans Silicon United FC yang membawa pulang terlebih dahulu VBK Putra berhasil membuka keungkulan bagi tim Arema Trans, semuanya makan gerundukan lewat gol rekrutan anjar mereka Pada cuanggai pada mulut ke-27 Menyambut umpan tandukan dari seorang Gonzalez Dengan tenang tembakan keras dari para cuanggai Berhasil membuka lagi awang tim Singo Edan Masih mencoba melakukan pergerakan Closing manja Jab, Jab Lokot Jab Reaksi dari Raffi Ahmad Pada Bapak Iwan Budianto Kita lihat karena berhasil Membalas gol dari Arema FC Dengan sangat cantik manja Pada saat momen tersebut Pertinggi klub Trans Silicon FC Dutup di tribun penonton Raffi Ahmad terliham Tertawakan selatu pertinggi klub arena Iwan Budianto Raffi tertawa dengan puas Karena Trans Silicon FC Mampu mencetak gol penyeimbang Namun sayangnya Kedutukan tersebut tak berlangsung lama Basalnya Arema sukses berbalik unggul Setelahnya Hasil akhir pun membuktikan Keberkasaan Arema Atas Trans Silicon FC Dimana Tim berjuluk Singo Edan ini Unggul dengan skor 6-2 Perandingan disini Ditujukkan sebagai Ajaran silota rahmi Kedua tim Luz media untuk saling Mengukur tidis Satu sama lain Uji coba juga dilangsungkan Sebagai bekal kedua tim Demi mengarungi Musim kompetisi 2021 Mendatang